Intro Gara-gara melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora kini kehidupan masa lalu Rizky Bilar dikuliti netizen dari sana netizen mengetahui bahwa Rizky Bilar pernah digosipkan dekat dengan seorang transgender bernama Isa Zega Isa Zega atau yang akrab di Sapa Mami Isa akhirnya membuat pengakuan soal kedekatannya dengan Rizky Bilar dalam pengakuannya Isa Zega membantah pernah membelikan Rizky Bilar sebuah mobil mewah menurut Mami Isa mobil BMW tersebut adalah mobil Rizky Bilar sendiri ini yang perlu ditegaskan kalau ini benar-benar beritanya hoax kata Isa Zega sebelum Mami punya mobil RBI atau Rizky Bilar sudah punya mobil BMW sambungnya lagi barang pemberian dari Isa Zega untuk Rizky Bilar adalah pakaian blazer yang selama ini dikenakan suami Lesti Kejora tersebut Mami kasih blazer aja sih blazer yang dia pakai itu dari Mami ucap Mami Isa Isa Zega pun menegaskan bahwa Rizky Bilar bukanlah orang susah sampai harus menjual diri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Rizky Bilar itu bukan orang susah berita hoax itu kan dia jual diri itu nggak sih itu hoax menurut Mami terangnya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora membuat publik membongkar satu persatu boroknya seperti disampaikan Isa Zega yang dulunya mengaku pernah dekat dengan Rizky Bilar Isa Zega pun mengaku tidak kaget dengan kelakuan kasar Rizky Bilar menurut Mami Isa memang sejak dulu suami Lesti itu punya sifat temperamental kalau Mami sih melihat watak dan sifatnya dulu sih nggak kaget ya karena dia temperamental kata Isa Zega tapi memang ke istrinya kecil ini ya Mami kaget kan tapi kalau pukul-pukulan sama laki-laki nggak kaget tapi kalau ini dibilang kaget nggak dibilang kaget ia sedikit sambungnya selain punya sifat temperamental Isa Zega mengungkapkan bahwa Rizky Bilar mengalami Star Syndrome sejak dirinya menjadi artis sosok RB itu anaknya temperamental kalau dulu baik anaknya tapi semenjak nggak berhubungan lagi sama Mami Star Syndrome sih ungkap Mami Isa harusnya jangan Star Syndrome kalau menurut Mami ya kan pernikahannya juga Mami nggak diundang pungkasnya mengakhiri begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya subscribe, like, share, and subscribe